Selamat Pasca, Kristus bangkit, dia sungguh-sungguh bangkit, haleluya, haleluya. Saya sengaja nggak pakai kata shalom, karena selama masa Pasca gereja biasanya tidak pada saat orang-orang Kristen saling bertemu satu sama lain, mereka tidak menggunakan kata shalom, tetapi mereka akan saling menyapa dengan Kristus bangkit, dan orang yang disapa akan menjawab, dia sungguh-sungguh bangkit. Selamat Pasca sekali lagi buat teman-teman, sungguh sangat bersyukur, dan kita bersyukur memuji Tuhan karena kebaikannya, dan sekaligus kita merayakan ulang tahun Imagodei yang ke-22 pada hari ini. Luar biasa pada masa Pasca ini kita boleh merayakan juga ulang tahun Imagodei. Tadi Pat sudah bilang, 22 itu bisa ngapain ya kalau orang? 22 itu sebenarnya bukan waktu yang sebentar, tetapi juga bukan waktu yang panjang sekali. Kita berharap paling tidak dalam waktu dekat, kita bisa merayakan Pesta Perak 25 tahun Imagodei. Amin? Hari ini kita tahun 2021, berarti 3 tahun ke depan, tahun 2024, kita harus bikin sesuatu yang lebih spesial lagi. Amin? Ada amin nggak? Coba di-unmute dulu, amin. 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 Aku sangat diberkati, aku sangat diberkati Tuhan, luar biasa. Amin. UC hari ini dipersiapkan dengan begitu baik, ujiannya walaupun secara direkam, tetapi saya merasakan itu tidak seperti rekaman. Tetapi memang ada urapan, ada, dan saya sungguh sangat diberkati. Luar biasa, pasti sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Aransemen musiknya juga bagus, vokalnya bagus, luar biasa. Aku sangat diberkati. Terima kasih Nadine, dan buat Stefan, dan juga buat teman-teman pemuji dan pemusik. Hari ini tadi aku lihat yang pasti ada Mafa sebagai founder Imagodei, aku juga lihat ada Victor Jono Soboyo, The One and Only, ya kan? Ada Adi, dan juga tadi yang main musik gitar, ada Yayan, itu ex-koordinator. Jadi sungguh sangat berbahagia kita kehadiran orang-orang penting, orang-orang spesial di dalam perkembangan Imagodei selama 22 tahun ini. Secara pribadi aku join di Imagodei itu 2004, officially-nya. Walaupun sejak tahun 1999 pertama kali Imagodei sudah mengadakan KRK pertama kali, aku hadir di situ, tapi sebagai umat saja. Tahun 2004 aku bergabung, jadi sampai sekarang kurang lebih 17 tahun. Masih ayah ABG lah ya, kalau aku. Kalau Imagodei kan sudah 22 tahun, lebih dewasa. Hari ini aku dikasih tema, Stay, Stay, Stay. Stay apa seharusnya? Tinggal. Atau menetap. Ya kan? Nggak pergi kemana-mana. Aku dikasih tema Stay. Lalu Imia juga kasih ayat dari Masmur. Masmur 92 ayat 14. Masmur 92 ayat 14, di sana dikatakan, Mereka yang ditanam di ba'i Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi mereka yang ditanam di ba'i Tuhan, bertunas di pelataran Allah kita. Kita sangat rindu hidup kita tertanam. Tertanam di dalam Tuhan. Tertanam di dalam sumber yang memberikan kita kehidupan, yaitu Allah sendiri, di dalam diri Yesus Kristus. Aku juga akan bagikan satu perikop yang cukup panjang, teman-teman untuk dibaca nanti. Yaitu dari Injil Yohanes, Injil Yohanes 15, ayat 1 sampai 10 saja. Tidak satu perikop penuh. Karena kalau satu perikop penuh itu ada 27 ayat. Kita akan baca 10 ayat saja. Yohanes 15, ayat 1 sampai 10. Aku saja akan bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari perikop yang kita baca hari ini, yang kita mau renungkan, dari 10 ayat yang aku cuplik, Tuhan Yesus bilang 8 kali kata tinggal. Jadi lebay sebenarnya. Exaggerating nih Tuhan Yesus. Masa dalam 10 ayat ada 8 kata tinggal? Ngapain gitu kan? Di dalam prinsip kitab suci, kalau satu kata atau dua kata atau satu kalimat diulang berulang-ulang di dalam satu perikop, itu berarti meaningnya dalam. Berarti itu yang mau Tuhan sampaikan. Jadi Tuhan mau sampaikan kepada kita, tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Yesus. Stay. Sama kayak tema kita hari ini. Stay-nya berapa kali? Tiga kali. Hari ini Tuhan Yesus bilang, tinggalnya 8 kali. 8 itu sempurna. Kalau Yesus ditulis dalam bahasa Yunani, secara numerik dijumlahkan, itu jumlahnya 8. 8, 8, 8. Angka sempurna itu 8 ya. Kalau di dalam bilangan numerik Yahudi. Kalau angka 8 kan begini ya. Kalau 8 begini ya. Kalau kita begini apa? Kacamata? Bukan. Ingat matematika? Ingat nggak? Siapa itu yang bilang? Infinite. Apa artinya infinite? Everlasting, kekal, tidak berawal, tidak berkesudahan. Jadi Yesus yang kita imani itu tidak punya awal, tidak punya akhir. Karena dia adalah firman Allah, the word of God. Logos. Jadi kalau Yesus bilang tinggal di dalam aku, maksudnya apa sih? Aku coba browsing, kemarin coba cari-cari. Kalau kata tinggal itu di dalam bahasa Inggris apa sih? Aku coba buka di King James Version. Kitab Suci Balan Bahasa Inggris, versi King James. Ternyata di dalam King James, perikop yang barusan kita baca, tinggal itu katanya abide. Abide. A-B-I-D-E. Abide. Oke, abide. Lalu abide itu apa sih? Ternyata pas aku cari di kamus, kata abide itu ada macam-macam maknanya. Paling tidak ada enam dari kata abide. Dan ini yang mau kita bahas. Bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita tinggal, bagaimana kita menetap di dalam Tuhan, menetap juga di dalam komunitas, itu kita mau abide. Yang pertama kita mau katakan di dalam abide itu adalah ada. Atau keberadaan. Abide itu artinya bukan hanya segera tinggal, menetap, tetapi berada. Abide itu yang berada. Itu yang satu ya. Yang kedua adalah tinggal. Yang udah kita baca di firman, dalam bahasa Indonesia disebut tinggal. Yang tiga, arti kata ketiga, abide itu adalah diam. Atau berdiam. Yang keempat, arti kata abide adalah tunduk. Yang kelima, arti kata abide adalah patuh atau taat. Dan yang keenam adalah tahan. Tahan ini maksudnya bertahan. Itu abide di dalam bahasa Inggris. Satu kata di dalam bahasa Inggris, satu-satunya punya enam arti. Memang kalau bahasa Inggris kan dia secara gramatikal, secara vocabulary, mereka lebih kaya daripada memang bahasa Indonesia. Dan dari kata tinggal ini, ternyata ada enam arti, dan kita mau bahas satu persatu. Kenapa stay in God, stay in the community, itu sangat penting. Di dalam komunitas, di dalam Tuhan, kita mau bukan hanya sekedar datang. Bukan hanya sekedar datang. Pada peristiwa pekan suci yang barusan kita lewati minggu lalu, banyak orang teriak Yesus. Banyak orang hosana-hosana, banyak orang yang mengelu-elukan Yesus pada saat Yesus masuk kota Yerusalem pada saat Minggu Palma. Banyak orang kalau mau soal datang, oh ribuan orang datang. Yesus mengajar ribuan orang datang. Yesus membuat mujizat, apalagi lima ribu orang Tuhan Yesus kasih makan. Itu datang. Tapi kalau tinggal, berapa banyak yang tinggal pada saat Yesus disalib? Berapa banyak yang setia di bawah kaki salib? Murid yang dikasih itu paling cuma dari para murid, para rasul hanya satu. Yang lain adalah Bunda Maria, Maria Magdalena, dan perempuan-perempuan lain. Semua orang tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena orang-orang hanya datang pada Yesus. Tapi tidak tinggal di dalam Yesus. Itu bedanya. Sama seperti kita datang ke PD, wah kita luar biasa, kita dengan pujian, kita lompat-lompat, kita memuji Tuhan, apalagi hari ini luar biasa banget pujian penyembahannya. Itu datang. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak cukup cuma datang PD, tidak cukup cuma datang Yusi, tidak cukup cuma datang ke Misa setiap hari minggu, tetapi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Berada. Berada di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, diam. Arti kata yang berikutnya adalah diam, atau berdiam. Teman-teman, maksudnya diam itu bukan, nggak ngomong gitu ya, bukan diam mulut maksudnya. Diam itu adalah suatu kondisi di mana kita, kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Teman-teman bayangkan, satu benih, satu biji, kalau dia ditanam, ya kalau dia ditanam, teman-teman nggak tahu deh, ada biji apa mau ditanam. Kalau Caleb, anakku dia lagi tanam biji tomat. Biji tomat, sekarang udah lumayan untuk ada beberapa pot, jadinya delapan, kalau nggak salah, delapan tunas gitu, mulai. Bisa nggak kira-kira, kalau kita mau tanam satu biji, atau satu benih, hari ini kita tanam, besok kita bongkar, kita gali, aduh kayaknya nggak cocok deh di tanah ini, pindahin ah, yang di sebelah. Terus besokannya lagi kita bongkar lagi, kita gali lagi, pindahin lagi di tanah yang sebelah lain. Kayaknya kurang matahari nih, di sana aja deh lebih banyak matahari, kita taruh situ. Pas kita taruh situ, kayaknya terlalu kering deh daerahnya, kepanasan nih, digali lagi, lalu kita pindahkan lagi. Bisa nggak dia bertumbuh? Nggak bisa. Biji, benih, dia harus diem. Dia harus tinggal, di dalam satu kondisi, di dalam satu environment, di situ dia menerima nutrisi, di situ dia menerima mineral-mineral yang dia butuhkan, gisi, segala macam yang diperlukan air, sinar matahari, supaya dia bisa bertumbuh. Tetapi kalau kita pindah-pindah, kita pindah-pindah, kita pindah-pindah, benih itu nggak akan jadi apa-apa. Malah dia akan mati. Jadi teman-teman, nggak cukup datang, nggak cukup cuma kita berada di dalam satu komunitas, tetapi kita juga harus berdiam di dalam komunitas itu. Jangan kau datang dan pergi sesuka hati. Jangan begitu. Berdiamlah. Nikmatilah suasananya. Nikmatilah komunikasi kita dengan teman kita bersosialisasi. Kita dapat sesuatu. Kita simpan sesuatu. Kita berdiam di dalam satu komunitas. Ah, nggak cocok? Ya udah, kalau nggak cocok, mau gimana lagi? Carilah komunitas lain yang memang cocok dengan dirimu. Tetapi prinsipnya adalah ya harus berdiam. Di dalam Tuhan, kita harus berdiam. Nggak bisa hari ini kita baca kitab suci, kita baca Injil, lalu besok kita baca Primbon gitu misalkan, lalu besok kita baca horoskop, hari ini bintang aku nih Virgo nih. Kayaknya apa ya yang cocok hari ini ya? Aku harus ngapain ya? Nggak bisa. It's not gonna work like that. Harus berdiam. Di dalam komunitas juga harus berdiam. Saya di dalam Imah Gode ini 17 tahun. Apakah Imah Gode yang terbaik? Nggak. Apakah Imah Gode persekutuan the best in the world? Pasti nggak. Banyak di luar yang lebih baik. Banyak di luar yang lebih bagus. Tapi kenapa saya memutuskan untuk stay di Imah Gode? Karena saya mau bertumbuh. Saya tahu, kalau saya pindah-pindah komunitas, kalau saya pindah-pindah persekutuan, saya nggak akan bertumbuh. Saya nggak akan kemana-mana. Saya berhutang banyak dengan Imah Gode. Saya berhutang sangat banyak. Saya berhutang dengan Mafa. Saya berhutang dengan koordinator-koordinator awal. Lalu ada Ari, ada Vera, ada Aaron. Mungkin yang sekarang, generasi sekarang nggak kenal. Saya berhutang banyak. Saya nggak bisa seperti ini sekarang, mewartakan firman Tuhan, jadi WL, pelayanan kemana-mana, kalau saya tidak tertanam di Imah Gode. Kalau tidak ada komunitas Elizabeth Ministry, di mana dulu Tante Esther ajak-ajak saya dari pertama kali saya ikut pelayanan, saya ingat sekali waktu itu gempa bumi di Nias tahun 2005. Saya ikut di sana. Kalau bukan Elizabeth Ministry, bukan karena Imah Gode, bukan karena orang-orang pahlawan-pahlawan ini, ada Mafa, ada Ari, ada Vera, saya bukan jadi apa-apa sekarang. Saya bukan siapa-siapa. Nah, kalau teman-teman yang hadir di sini, saya melihat di sini ada 49 orang termasuk saya. Kalau teman-teman merasa bahwa Imah Gode cocok untuk aku bisa bertumbuh, supaya aku bisa merasakan hadirat Tuhan, supaya aku semakin dewasa, supaya aku semakin diberkati, apapunlah alasan kita. Stay di sini. Tinggal di sini. Dan kita akan merasakan begitu banyak sukacita, damai, sejahtera. Apakah kita nggak akan berantem sama orang? Oh, pasti berantem. Mana ada kita nggak berantem sama orang? Di dalam satu komunitas? Apalagi? Pasti berantem. Satu keluarga aja kita berantem, kakak adik. Ada kekecewaan? Pasti. Ada luka? Pasti. Ah, Imah Gode nggak suka ah, karena dia kalau ngomong sakit. Saya mau pindah ke komunitas lain. Eh, komunitas lain lebih sakit lagi loh kalau ngomong. Jangan-jangan. Di mana kita nggak akan sakit hati selama kita masih tinggal di dunia ini? Berapa banyak gereja paroki-paroki juga dewan paroki saling berantem. Ya, memang begitu. Karena kalau kata Paus Franciscus, gereja itu kan seperti rumah sakit. Memang orang-orang sakit kita ada di sini. Tapi kenapa kita mau tinggal, kita mau tetap berdiam di sini, karena kita tahu bahwa kita sakit, tetapi kita akan dipulihkan. Kita sakit, tetapi Tuhan akan bebaskan kita. Kita sakit, tetapi Tuhan akan sembuhkan. Itu, teman-teman. Jadi, yang pertama adalah berada. Yang kemudian adalah diam. Berdiam di dalam Tuhan, dan berdiam di dalam satu komunitas yang memang Tuhan mau kita berada di dalamnya. Ima Gode ini bukan punya saya, bukan punya Rian sebagai kodonator, bukan punya Mafa sebagai founder, bukan punya kuus-kupan Agung Jakarta bahkan. Ima Gode ini milik Tuhan Yesus sendiri. milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang 2000 tahun itu curahkan darahnya. Tuhan Yesus yang 2000 tahun itu mati buat teman-teman dan saya. Ini milik dia. Dan kenapa Ima Gode bisa bertahan 22 tahun ini? karena Tuhan mau demikian. Tidak gampang memelihara satu persekutuan sampai 22 tahun, teman-teman. Ada tangis air mata, ada luka-luka, ada cucuran darah mungkin. kita harus keluar materi, kita harus keluar tenaga, kita harus keluar pikiran. Sampai. Tapi kita tahu bahwa ini milik Tuhan. Dan kalau Tuhan percayakan kepada kita, itu tanggung jawab untuk kita. kita tidak akan hidup selama-lamanya. Kita tidak akan hidup, saya tidak tahu teman-teman, akan berada di Ima Gode. Tetapi kita mau estafetkan Ima Gode ini ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya, sampai Tuhan Yesus datang. Amen. Ima Gode ini tidak hanya untuk 20 tahun, tidak hanya untuk 30 tahun, tidak hanya untuk 50 tahun. Sama seperti gereja, tidak hanya umurnya 2000 tahun, gereja akan bertahan sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang, sampai Tuhan Yesus jemput kita semua. Jadi penting kita berada di dalam Tuhan, berada di dalam satu komunitas, berada di dalam gerejanya, berdiam di sana, dan bertumbuh di sana. Yang berikutnya adalah tunduk. Abide itu arti kata lainnya adalah tunduk. Tunduk itu artinya apa? Tunduk itu kalau begini. Membungkukan badan. Bowing. Submitting. Jadi hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu arti kata tunduk. Jadi kalau kita menundukkan diri di bawah kaki Tuhan, kita mau menyadari bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Seperti aku bilang tadi, aku bukan siapa-siapa. Sampai sekarang juga bukan siapa-siapa sih. Tetapi kalau Tuhan kasih kepercayaan itu, kita gunakan kepercayaan itu sebaik-baiknya. Karena suatu saat Tuhan akan minta pertanggung jawaban bagi setiap kita. Tunduk. Submit. Menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Itu arti kata berdiam. Tetapi tunduk nggak cukup. Kenapa tunduk nggak cukup? Tunduk nggak cukup karena bisa aja pura-pura. Sama seperti kalau kita ada presiden lewat. Oh, kita tunduk kan? Ada raja lewat, kita tunduk. Bahkan kalau di dalam pengadilan juga begitu. Kalau sidang sebelum mulai kan kita semua duduk nih. Ya kan mungkin ada pengacara di sana, ada jaksa di sana, ada pengunjung yang melihat sidang. Lalu hakim masuk nih. Tiga orang kan kalau di Indonesia. Majelis hakim kan tiga orang. Satu ketua, dua itu majelisnya. Dia datang, apa yang harus kita lakukan? Kok nggak bisa teman-teman hakim masuk dalam pengadilan, teman-teman ongkang-ongkang kaki gitu. Nggak bisa. Teman-teman harus berdiri. Membungkuk ke arah hakim. Kenapa? Karena hakim itu representasi negara yang akan memberikan, menegakkan hukum dan memberikan keadilan buat orang-orang yang berperkara di sana. Makanya kita harus berdiri dan kita membungkuk. Paling tidak kepala kita, kita anggukin. Tetapi kenapa aku bilang tunduk itu nggak cukup, membungkuk itu nggak cukup, nundukin kepala itu nggak cukup? Karena itu bisa aja cuma sikap lahirnya kita. Yang berikutnya adalah yang harus ditanamkan adalah patuh atau taat. Abaib disini, selain dia berbicara tunduk, dia berbicara tentang kepatuhan, comply, taat. Apa artinya taat? Taat itu artinya, kalau Tuhan mau ngomong apa, Tuhan mau berkehendak apa, itu harus terjadi. Nggak bisa kita, nggak mau. Nggak bisa. Pada saat hakim memutuskan sesuatu perkara, dia menjatuhkan satu fonis, atau dia memberikan satu putuskan, nggak bisa kita, nggak mau. Emang bisa? Nggak bisa. Hakim akan perintahkan kepada jaksa, seret orang ini masuk ke dalam penjara. Jadi mau nggak mau nggak bisa, putusan itu harus dilaksanakan. Itu taat namanya. Taat ini nggak gampang, teman-teman. Ketaatan inilah yang membuat wajah gereja itu tercabik-cabik sampai sekarang. Ada berapa denominasi gereja? 32 ribu. Setiap hari, setiap minggu ada satu gereja tumbuh, dan minggu ke depan ada 10 gereja tutup. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan. Orang nggak mau patuh. Semua orang mau menjadi paus. Makanya kenapa koordinator harus ada satu juga di dalam komunitas, dalam persekutuan. Coba kalau ada Rian, lalu ada saya, terus ada Nira, ada Stefan, ada empat koordinator, apa yang terjadi? Rusak, pasti. Harus ada otoritas, kita hormat dengan otoritas, kita hormat dengan Tuhan, sebagai sang kepala, Tuhan itu memberikan gerejanya, kita juga taat kepada gerejanya, karena Tuhan itu adalah Bapak, gerejanya adalah Bunda, makanya sebutannya adalah Mother Church, Bunda gereja, kita taat. Dan di dalam komunitas, dalam persekutuan juga ada otoritas, ada koordinator, yang saat ini kita, Rian saat ini, Andrian. Walaupun saya lebih senior dari Andrian, walaupun saya pewarta, tetapi kalau Andrian ngomong sesuatu, saya harus mewartakan hari ini, saya mewartakan Tuhan hari ini. Saya gak bisa bilang, enggak Rian, sorry, lu masih junior, lu di Imago deh berapa tahun sih? Gak bisa. Saya harus taat kepada koordinator saya. Saya jadi pewarta kan juga gak bisa saya, eh mau dong jadi pewarta, kayaknya ya seru deh, gak bisa. Terus diutus, dari persekutuan doa. Kan harus ada romo moderator, yang harus memberikan approval juga. itu ketaatan. Jadi orang yang tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam gereja, tinggal di dalam persekutuan komunitas, harus ada ketaatan. Teman-teman, tahu kitab kejadian, kejatuhan manusia, diawali dengan ketidaktaatan. Tuhan ngomong bilang, buah yang ada di tengah taman itu, jangan kamu makan. Apa yang dilakukan? Dia makan tuh, Adam dan Hawa. Jelas suara Tuhan bilang, jangan dimakan. Pada saat hari kamu memakannya, kamu mati. Tetap dia makan. Ketaatan itu sulit. Karena kita gak mau ada otoritas tinggi dari kita. Itu masalahnya. Kita mau menjadi yang paling tinggi. Kenapa Yesus datang ke dunia ini, lalu dia menjadi hamba yang menderita? Karena dia mau membolak-balikan mindset kita. Menjadi besar, itu harus menjadi rendah hati. Menjadi pelayan. Menjadi kosong. Mengosongkan diri. Yesus tuh mengosongkan diri. Mengosongkan diri tuh bukan berarti kosong, kosong, kosong gitu kan. Seperti mantra kosong. Bukan. Mengosongkan diri adalah Yesus yang adalah Allah. Dia turun ke dunia menjadi manusia. Dia tinggalkan kealahannya. Dia tinggalkan sorga yang udah nyaman buat dia. Kenapa? Karena dia taat pada kehendak Bapak. Ketidaktaatan Adam dan Hawa dibayar lunas oleh ketaatan, Yesus di kayu salib. Bisa gak Yesus kira-kira, Gak mau ah, terlalu sulit nih penderitaan ini. Cabut ah gue. Balik ke rumah Bapak. Oh bisa banget. Bapak lalu marah gitu di sorga. Oh enggak. Enggak. Tetapi yang celaka siapa? Kalau Yesus tidak berkorban buat teman-teman dan saya. Kita semua celaka. Celaka 12 lagi. Karena endingnya itu udah pasti neraka kok. Kalau Yesus gak bayar lunas dosa kita di kayu salib. Dan Yesus tidak bangkit bagi kita. Tiga hari kemudian. Kita orang paling celaka sedunia teman-teman. Dan itulah ketaatan Yesus yang dia buktikan sendiri. Dia taat pada kehendak Bapak. Dan ketaatan itu menyelamatkan seisi dunia ini. Yang mau percaya sama dia. Di dalam komunitas kita juga dipanggil untuk taat. Taat kepada koordinator. Taat kepada dengan pastor paroki. Kalau kita di paroki. Taat kepada uskup kita. Udah pasti di keuskupan ya kan. Apalagi taat kepada paus. Itu ketaatan. Dan ketaatan itu menyelamatkan teman-teman. Jadi kalau orang yang mau berontak-berontak. Orang yang gak mau tunduk pada otoritas. Sorry to say. Keselamatanmu itu terancam. Keselamatanmu terancam loh. Kalau kita gak taat. Tunduk itu penting. Tetapi lebih penting tunduk dan taat. Itulah kalau kita mau stay di dalam Tuhan. Stay di dalam komunitas. Yang terakhir adalah tahan. Apa nih tahan? Bertahan. Di komunitas itu gak bisa kita menslok sana, menslok sini, hinggap sana, hinggap sini. Emang burung kakak tua. Hinggap di jendela. Harus bertahan. Sakit tapi nih. Ada satu orang ini menyakitin melulu. Kalau ngomong. Memang iya. Tuhan tempatkan orang-orang itu untuk mendewasakan dirimu. Tuhan tempatkan orang-orang yang nyebelin itu untuk membolak-balikan pikiranmu. Supaya kita apa? Supaya kita gak menjadi orang-orang gampang. Gak menjadi orang-orang yang easy come, easy go. Yaudah kesini. Kalau gak cocok kesana. Gak bisa. Tuhan panggil untuk komitmen. Itulah bertahan. Sama buat teman-teman yang mungkin sudah menikah di sini. Emang bisa kita hari ini pulang ke rumah, besok kita pulang ke rumah yang lain? Kan gak bisa. Kenapa? Karena saya sudah berjanji di hadapan Tuhan. Saya akan setiap seumur hidup kepada pasangan hidup saya. Itu bertahan. Nyebelin gak istri saya? Nyebelin. Saya juga sering nyebelin buat dia. Anak kita nyebelin gak nyebelin. Tapi masa itu, aduh hari. Udah buang aja nih anak. Gak bisa. Komitmen itu, sejak awal kita katakan ya, saat kita katakan yes Lord, ya Tuhan, aku mau Tuhan, itu komitmen untuk seumur hidupmu. Pada saat aku mau ikut Kristus, aku katakan ya pada kehendak Tuhan. Saya mau sampai saya mati sebagai seorang murid Kristus. Bukan berarti lalu kita mendewa-dewakan komunitas kita, imagode, lalu kita gak boleh kemana. Bukan, bukan itu intinya. Tetapi bertahan dalam komitmen itu adalah syarat untuk tinggal, untuk menetap, untuk hidup di dalam kelimpahan. Seperti bacaan yang kita dengar hari ini. Yesus pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Kalau kita tidak tinggal di dalam dia, kita kering. Kalau kita kering, Tuhan potong rantingnya, Tuhan akan bakar. Jadi teman-teman, kita diingatkan kembali pada sore hari ini. Mengikuti Tuhan, tertanam dalam satu komunitas, itu dua hal yang gak bisa dilepaskan. Enggak, aku mau ke gereja aja, aku gak perlu komunitas, hidupku sangat baik-baik saja kok. Gak bisa. Kita harus tertanam di dalam Tuhan, itu pasti. Tapi berikutnya yang sangat penting juga, tertanam di dalam komunitas. Supaya hidupmu bertumbuh, hidupmu berbuah, dan buahnya itu lebat. Sama seperti Tuhan Yesus bilang. Tinggal di dalam dia. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu penuh. Dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak. Jadi orang yang tinggal, orang yang menetap, orang yang berada, orang yang berdiam, orang yang patuh, orang yang tunduk, orang yang taat, itu akan berbuah lebat. Aku gak akan ngomong panjang lebar lagi. Teman-teman semua udah tahu sebenarnya. Cuma hari ini, sore ini, kita diingatkan kembali. Bahwa kita perlu tertanam di dalam Tuhan Yesus, dan perlu tertanam dalam komunitas. Dan buat teman-teman, sekarang udah 51 orang yang ada di room ini, di Zoom ini, hari ini juga ditawarkan hal yang sama. Kalau engkau merasa diberkati oleh Imagode, kalau engkau merasa Imagode tempat, aku bisa merasakan hadirat Tuhan, dan aku bisa bertumbuh. Stay. Stay. Setia. Supaya apa? Bukan Imagodenya biar rame. No. Bukan soal itu. Imagode pernah kita mengalami masa-masa down, masa-masa surut, di mana kita pede, cuma berlima. Saya bawa firman, saya yang jadi WL. Pingkan, yang sekarang jadi istri saya, jadi multimedia itu kalau gak salah. Emang pede keluarga. Imagode udah melewati masa-masa sulit seperti itu. Ini bukan soal supaya pede kita rame. Bukan. Tapi ini soal supaya kita hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita tertanam di dalam Dia. Supaya kita dewasa. Supaya kita merasakan hari demi hari. Berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang melimpah. Itulah panggilan kita, di mana Tuhan tempatkan kita, di gereja kita, dan juga di komunitas, di persekutuan ini. Imagode. The image of God. Biarlah kita semua, wajah-wajah kita glowing. Bukan karena pakai macam-macam. Tapi glowing karena ada Kristus yang tertanam di dalam hidupku. Tetap menjadi terang, tetap menjadi garam, teman-teman. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita, dan inilah yang akan kita teruskan imagode ini ke generasi-ke generasi berikutnya. Tanggung jawab ada di tangan kita. Jangan sampai stop di sini. Tetapi kita nggak diciptakan untuk stop di sini. Kita harus terus estafetkan persekutuan ini. Kalau persekutuan ini sudah memberkati hidupku, kita harus terus sampaikan kepada orang lain. Ini panggilan kita, teman-teman. Khususnya buat tim, buat pekerja, buat pelayan Tuhan di Imagode ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Bapak, di dalam surga kami mengucap syukur, sungguh berterima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu yang sungguh berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapak, pada sore hari ini kami boleh dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Firman yang sungguh berbicara kepada setiap kami bahwa betapa pentingnya kami tinggal dan kami hidup di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Karena putramu, Tuhan Yesus, telah menjadi keselamatan bagi kami. Dialah yang menjadi pokok anggur yang benar. Dan kami ini adalah ranting-rantingi. Jangan biarkan hidup kami terlepas dari sang sumber kehidupan kami. Jangan biarkan kami lepas dari kasih-Mu, Bapak. Biarlah kami terus melekat di dalam Engkau. Karena itulah kerinduan hatimu, supaya kami bertumbuh dan berbuah lebat. Bukan hanya itu, Tuhan, kami berdoa. Tetapi sungguh pada sore hari ini kami mau berdoa untuk Imago Day. Di mana Engkau sudah tetapkan kami, wadah ini, persekutuan ini untuk menjadi terang bagi banyak orang muda. Seberapa kami yang ada di tempat ini saat ini mendengarkan firman Tuhan dan sedang bersekutu bersama dalam unit care pada hari ini. Kami mohon bagi Imago Day yang sedang merayakan 22 tahun umur Imago Day sebagai satu persekutuan. 22 tahun itu masih muda, Tuhan. Dan kami percaya hidup Imago Day ini bukan hanya 22, bukan hanya 25, bukan hanya 30, 50. Tapi seterusnya sampai Tuhan Yesus datang. Karena Imago Day ini milik-Mu, Tuhan. Bukan punya kami. Kami hanyalah pekerja-pekerja-Mu. Kami hanyalah pelayan-pelayan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau tetapkan kami untuk tinggal di sini. Mari Tuhan, biarlah kami yang pada sore hari ini merasa terpanggil untuk stay di dalam Imago Day. Biarlah kami bertumbuh, biarlah kami berdoa. Dan Imago Day itu juga akan terus menjadi berkat bagi banyak orang-orang muda yang mencari Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih kalau pada sore hari ini hamba-Mu telah mewartakan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan, bukan karena gagah dan kuat hamba-Mu ini. Tapi semata-mata karena firman Tuhan yang sungguh berkuasa memuatkan kami, memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi kuasa firman Tuhan tidak akan berhenti bekerja untuk mengeteraikan setiap yang sudah ditaburkan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan di hadiratmu dengan segala kerendahan hati di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ialah yang hidup, berkuasa bersama Engkau Bapak dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati.